GEMURUH Telapak tangan raksasa yang menutupi langit menekan ke bawah dari langit. Arus udara yang tak terhitung jumlahnya berbalik, dan suara gemerincing yang mengerikan terdengar. Kota Diluo benar-benar tertekan oleh aura telapak tangan raksasa itu. Sebagian besar kultifator tidak sanggup menahan aura mengerikan dari telapak tangan raksasa itu. Mereka berdarah dari tujuh lubang dan pingsan karena luka serius. Zuo Wen mendengus, wajahnya pucat karena tekanan telapak tangan raksasa itu. Bagaimanapun, dia menanggung sebagian besar tekanan dari gadis tampan itu. Zuo Wen menarik nafas dalam-dalam dan membalikkan tangan kanannya. Sebuah bendera Arrai muncul di telapak tangan kanannya. Grid Arrai, bangkit. Zuo Wen mengeluarkan bendera Arrai, tangan kirinya membentuk segel, dan tangan kanannya melambaikan bendera Arrai. Barisan rune Arrai melompat keluar dari tangannya dan bergabung dengan bendera Arrai. Zuo Bendera formasi itu meledak dengan cahaya seperti gelasir berwarna-warni. Kemudian, jauh di bawah kaki Zuo Wen, puluhan ribu sinar cahaya tiba-tiba melonjak. Di kedalaman City Lords Mansion, di sebuah ruangan batu, susunan inti yang telah dimodifikasi oleh Zuo Wen sejak lama memancarkan cahaya yang menyala-nyala dan mulai beroperasi dengan cepat. Aura yang luar biasa dan tak tertandingi itu memercik keluar seperti air dari botol air yang pecah, menembus tanah dan langsung menuju ke surga ke-9. Tiba-tiba, seluruh kota di Luo diselimuti oleh sinar cahaya yang tak berujung. Aura susunan besar menyebar dengan liar di kota seperti pita, memenuhi seluruh kota. Sejak telapak tangan raksasa yang menekan dari langit segera terhalang oleh susunan puluhan ribu sinar cahaya yang mengerikan. Gadis cantik yang bergegas menuju Zuo Wen juga terhalang oleh riak energi yang tak terhitung jumlahnya dari susunan besar itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Tidak 2 N Langit kedua dari alam abadi, deretan besar. Pupil mata gadis cantik itu mengecil. Ia menatap penghalang yang dibentuk oleh puluhan ribu sinar cahaya dengan rasa tak percaya. Ini Dia segera mengenali aura ini. Hanya langit kedua dari formasi besar alam abadi yang dapat memiliki kekuatan dan aura sekuat itu. Ini Pada saat ini, gadis cantik itu benar-benar terkejut. Dia menatap Zuo Wen, matanya benar-benar tenang. Tidak 2 Grit A Rai Kota di Luo seharusnya hanya berada di langit pertama alam abadi. Apakah kamu melakukan ini? Gadis cantik itu menatap dingin ke arah Zuo Wen dan bertanya. Zuo Ekspresi Wen tenang, dan dia tidak menjawab pertanyaan wanita itu. Sebaliknya, tatapannya tertuju pada Jian Luo, yang terhalang oleh susunan besar. Dia tahu bahwa tidak banyak waktu tersisa. Hanya dengan melemahkan kekuatan di sekitar pemeran utama wanita tampan itu sesegera mungkin, dia bisa memiliki peluang lebih baik untuk melarikan diri dari tempat ini. Suara mendesing Tanpa bersuara, Zuo Wen melesat ke arah Jian Luo yang terhalang oleh riak energi formasi mantra agung. Jian Luo secara alami merasakan niat membunuh di mata Zuo Wen dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya. Ketika dia bertemu dengan tatapan dingin Zuo Wen, hatinya tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Petik 2 Satu Pedang Memutus Mata Air Jian Luo mengetuk pelan peti pedang di punggungnya dengan jarinya, dan seberkas cahaya pedang memancar keluar dari celah di peti pedang itu. Cahaya pedang itu seperti cahaya pedang tanpa suara yang mengetuk pelan mata air. Cahaya pedang itu lembut dan tanpa suara, namun tajam tak tertandingi, dan mengandung energi judo dao yang memelihara segalanya dengan diam-diam dan tumbuh lagi bersama angin musim semi. Zuo Wen menampakkan senyum mengejek saat ia melambaikan bendera arai dengan lembut di tangan kanannya. Sinar cahaya warna-warni mengelilingi tubuhnya saat ia menghilang dari tempat asalnya. Pedang Cahaya pedang Luo yang siap menyerang, menebas udara. Hmm. Ekspresi Jian Luo sedikit berubah. Dia segera mendengar suara mengerikan dari sesuatu yang menerobos udara di belakangnya. Dia segera berbalik dan membentuk segel pedang dengan tangan kanannya. Pedang Qi yang tak berujung menyapu dan meledak di belakangnya. Merobek. Pedang. Qi tersebut bertabrakan dengan sejenis energi tertentu, dan terdengar suara tajam seperti kain yang robek. Ketika Jian Luo berbalik untuk melihat, dia benar-benar tercengang. Ini karena dia menemukan bahwa orang yang menyerangnya dari belakang bukanlah Zuowen sendiri, tetapi serangan yang dibentuk oleh beberapa sinar cahaya warna-warni dalam formasi besar. Tidak bagus. Jian Luo tidak dapat menahan diri untuk mengingat senyum mengejek di wajah Zuowen ketika dia bergegas mendekat. Anak ini telah merencanakan semua ini sejak awal. Memikirkan. Pada titik ini, Jian Luo berbalik lagi dan terkejut saat mengetahui bahwa Zuowen telah muncul beberapa meter di belakangnya tanpa dia sadari. Petik 2. Sayangnya, sudah terlambat. Setelah mengucapkan kata-kata itu dengan dingin, beberapa sinar niat pedang jiwa ilahi yang telah disiapkannya sebelumnya langsung terbenam ke dalam ruang di antara kedua alis Jian Luo. Api Transcendensi yang melonjak tiba-tiba menyala dan mulai membakar tubuh fisik dan jiwa ilahi Jian Luo secara membabi buta. Petik 2. Ah! Jian Luo menjerit kesakitan dan segera mundur. Basis kultivasinya jauh lebih kuat daripada Sen Yu karena dia sudah berada di tahap tengah Dharma Kosmik. Dia hampir tidak mampu menahan invasi api Transcendensi dan kehancuran niat pedang jiwa ilahi. Namun, meski begitu, dia masih dalam kondisi yang mengerikan, dan kesadarannya mulai kabur. Petik 2. Aku ingin kamu mati. Pedang kedua, tebasan matahari dan bintang. Jian Luo mengabaikan luka-lukanya dan menjentikkan jarinya lagi. Celah di kotak pedang di punggungnya melebar, dan kilatan pedang yang bahkan lebih menyelaukan dari sebelumnya melesat keluar. Di dalam kilatan pedang itu terdapat pedang suci yang dipenuhi pola matahari dan bintang. Pedang. Saat pedang itu muncul, langit, bumi, matahari, dan bintang-bintang seakan tak mampu menandinginya. Pedang itu terlalu menyelaukan dan menyelaukan. Pada saat ini, cahaya apapun akan tampak pucat jika dibandingkan dengan kilatan pedang ini. Antara langit dan bumi, kilatan pedang ini adalah satu-satunya yang bersinar terang. Mata Zuawan menyipit. Kekuatan pedang itu begitu mengerikan sehingga membuat Zuawan merasakan bahaya yang kuat. Petik 2. Jika aku berhadapan denganmu, mungkin pedang ini akan melukaiku. Sayangnya, formasi besar ini adalah markasku. Semuanya berada di bawah kendaliku. Kata Zuo. Wen melambaikan bendera formasi di tangan kanannya, dan sinar cahaya menutupi tubuhnya. Dia menghilang dari tempatnya lagi, menyebabkan kekuatan ilahi kedua Jianluo hilang. Mati. Suara moter dengar perlahan di atas kepala Jianluo. Jianluo memaksakan matanya untuk terbuka. Kesadarannya mulai memudar, dan dia hampir tidak bisa melihat bahwa Zuawan telah muncul di atasnya di bawah cahaya yang menyala-nyala. Zuo. Wen memegang pedang suci Taiyu di tangan kanannya. Tatapannya dingin dan tenang. Dia mengangkat pedang suci Taiyu dengan lembut, dan tiga jeniski pedang berwarna ungu, hitam, dan emas menyala di pedang itu. Kemudian, dia menebas di antara kedua alis Jianluo. Pedang. Bibir Jianluo melengkung membentuk senyum masam saat dia bergumam pelan. Suaranya begitu lembut sehingga bahkan Zuawan tidak dapat mendengarnya dengan jelas. Aku tidak percaya aku masih harus menggunakan pedangku yang terakhir. Kupikir aku akan menggunakan pedang ini dalam pertempuran sengit, tapi aku tidak percaya bahwa aku tidak punya pilihan selain menggunakannya saat aku berada dalam situasi tersulit dalam hidupku. Pedang ketiga menebas diri sendiri. Terdengar desahan samar, dan kotak pedang di punggung Jianluo meledak sepenuhnya. Sebuah pedang aneh yang ditutupi oleh pola hitam yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar. Ngeri. Pedang ki yang aneh dan jahat meletus bagaikan gelombang pasang, menyebabkan pedang suci tayu milik Zuawan terhenti. Kemudian, Zuawan terkejut saat mengetahui bahwa pedang dewa yang aneh dan jahat itu tidak menebasnya. Sebaliknya, pedang itu menembus titik akupuntur Tianling milik Jianluo dan menembus seluruh tubuhnya. Pada akhirnya, Jianluo menutup matanya dan menyerap sepenuhnya pedang dewa jahat itu ke dalam tubuhnya. Pedang ki yang mengerikan dan jahat itu meledak ke segala arah seperti air yang memercik kemana-mana. Mata Zuawan menyipit, dan dia dengan cepat menjauhkan diri dari Jianluo. Ketika dia mundur ke jarak tertentu, dia menemukan bahwa setelah Jianluo ditusuk oleh pedang dewa jahat, seluruh tubuhnya diselimuti oleh ki pedang hitam pekat dan jahat. Pedang ki yang hitam pekat itu tersusun rapat, membentuk telur pedang ki yang berbentuk oval. Berdebar. 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 Degup. Degup. 4302. Apa-apaan benda ini? Zuawan sedikit mengernyit. Ia menatap aneh ke arah telur bundar yang terus berdetak itu, dan merasa sedikit sesak di hatinya. Pedang. Kemampuan ilahi terakhir Jianluo begitu aneh sehingga memberi Zuawan firasat yang sangat buruk. Jianluo telah menggunakan pedang ketiga. Zuawan, kamu pantas mati. Melihat Jianluo sepenuhnya diselimuti oleh pedang ki jahat, wajah cantik gadis itu berubah drastis. Dia tidak lagi menahan diri, dan kenam lengan patung Dharma yang besar itu melesat keluar satu demi satu, mengirimkan serangan yang menyilaukan seperti hujan yang turun. Sinar cahaya warna-warni yang menghalangi jalan wanita muda itu semuanya hancur, dan wanita muda itu bergegas menuju Zuowen dengan kecepatan yang sangat cepat. Mata Zuawan tampak tenang. Kekuatan gadis itu memang kuat, tetapi susunan besar Zuawan tidak sesederhana itu. Ini. Akan tetapi, ia hanya mampu melepaskan sebagian kekuatan dari kombinasi rumit berbagai formasi hebat. Zuawan membentuk segel dengan tangan kanannya, dan sekali lagi mengeluarkan bendera susunan, mengaktifkan semua susunan besar di dalamnya. Pertama. Dalam sekejap, lebih banyak sinar cahaya dengan warna berbeda menyembur keluar dari susunan besar itu. Susunan besar alam abadi lapisan surgawi kedua, yang awalnya tersembunyi di dalam susunan besar itu dan memiliki fungsi ilusi, serangan, gangguan, dan sebagainya, semuanya meletus sekaligus. Gambaran ilusi formasi besar meletus dari inti, menyebabkan kekuatan formasi besar ini meroket ke tingkat yang sangat mengerikan. Semula. Gadis itu, yang dengan cepat mendekati Zuawan, jelas tidak menyangka bahwa ada begitu banyak susunan besar lainnya yang tersembunyi di dalam susunan besar itu. Untuk sesaat, dia terguncang oleh berbagai susunan besar itu, dan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Kelima. Formasi ilusi dalam formasi besar itu memberikan pengaruh yang signifikan padanya, menyebabkan matanya berkedip antara kebingungan dan kejelasan. Pada saat yang sama, dia harus menghadapi serangan kuat dari cahaya warna-warni yang ada di mana-mana dalam formasi besar itu, membuatnya kelelahan hingga dia tidak dapat menyerang Zuawan untuk sementara waktu. Petik 2. Sudah berakhir. Kita bahkan tidak bisa mundur. Di tepi barisan besar, kenam penguasa kota gemetar ketakutan. Mereka bergabung untuk menahan serangan barisan besar itu dengan cara yang tidak mencolok. Sekarang. Zuawan mengerahkan seluruh kemampuannya, mengaktifkan semua formasi besar. Tekanan pada mereka meningkat, dan mereka hanya bisa bertahan. Dong-dong-dong. Hitam. Di dalam telur yang menyimpang itu, detak jantung yang menggemparkan itu menjadi semakin kuat, seolah-olah ada jantung yang dapat melompat keluar setiap saat. Virasat buruk di hati Zuawan semakin kuat. Dia tahu bahwa dia tidak bisa tinggal lama di sini dan harus segera pergi. Dengan kekuatan nona muda, barisan besar ini mungkin tidak akan mampu menghentikannya lama-lama. Kita harus pergi sekarang. Zuawan menata pemeran utama wanita yang perlahan-lahan terbangun tidak jauh darinya. Dalam hatinya, dia berpikir bahwa setelah pemeran utama wanita ini benar-benar terbangun, susunan ini mungkin tidak dapat menghentikannya lagi. Ya. Pada titik ini, Zuawan tidak ragu-ragu lagi dan segera memasuki rumah tuan kota. Dia. Di dalam ruang batu bawah tanah rumah penguasa kota, terdapat susunan teleportasi yang mengarah ke sebuah lembah 8000 mil di sebelah barat pegunungan Golden Crow. Ini. Susunan transmisi ini awalnya adalah tempat peristirahatan Jiuyuan yang diam-diam ditinggalkan di sini. Kemudian, untuk dapat memuja Zuawan sebagai guru, Jiuyuan sangat perhatian, dan juga mengungkapkan tempat peristirahatan ini. Ketika Zuawan kembali ke ruang batu bawah tanah, Jiuyuan menyambutnya dan menatap Zuawan dengan mata yang semakin fanatik. Anda memang guru. Susunan kombinasi yang rumit seperti itu, kamu dapat menggunakannya seperti lengan, murid ini sangat mengagumimu. Kata Jiuyuan dengan fanatik. Zuawan terdiam. Jiuyuan ini memang orang gila fanatik yang hanya memperhatikan susunan. Fokusnya selalu dari perspektif susunan. Jika orang biasa, bukankah seharusnya mereka terkejut dengan kekuatan besar Zuawan, dan Jiuyuan melihat metode Zuawan dalam menggunakan susunan kombinasi. Petik 2 Jiuyuan, aktifkan susunan transmisi di ruang batu, ayo kita pergi dari sini. Zuawan memerintahkan Jiuyuan. Sembilan. Yuan tentu saja tidak berani lalai. Dia buru-buru memasuki ruang batu dan mulai mengaktifkan susunan transmisi yang diam-diam dia utak atik di masa lalu. Ketika Zuawan mengeluarkan boneka humanoid dari dunia luar. Dia menggunakan teknik penyamaran primordial Grand Miss Chen untuk membuat boneka itu terlihat persis seperti dirinya. Bahkan aura boneka itu meniru auranya. Boneka humanoid ini adalah mahakarya Xiaohei. Orang ini biasanya menggunakan biji-biji berharga itu untuk menempa semua jenis boneka humanoid selain membudidayakan dan menelan biji-biji. Ini. Boneka humanoid ini adalah mahakarya tertinggi Xiaohei. Basis kultifasinya sangat kuat dan telah mencapai puncak malapetaka besar di alam semesta. Kekuatan puncak. Setelah Zuawan mendandani boneka humanoid itu dengan sempurna, dia memberi perintah pada boneka humanoid itu untuk kembali ke kediaman tuan kota dan duduk bersila di lobi kediaman tuan kota. Bendera formasi susunan kombinasi besar di kota di luo diserahkan kepada boneka itu oleh Zuawan. Selain itu, Zuawan juga menyembunyikan lusinan niat pedang jiwa di boneka humanoid itu. Setelah melakukan ini, Zuawan melangkah ke dalam susunan transmisi bersama Jiuyuan setelah memastikan semuanya aman. Dengan kilatan cahaya, keduanya menghilang dari ruang batu. Ketika susunan transmisi yang tersembunyi dalam kompartemen gelap menghilang dengan sendirinya setelah cahaya transmisi memudar, tidak meninggalkan jejak. Ledakan-ledakan-ledakan. Mata gadis itu telah kembali jernih sepenuhnya. Matanya dipenuhi amarah. Dengan teriakan, avatar kosmik itu meletus dengan energi yang sangat mengerikan tanpa syarat. Ia mulai menghancurkan sinar cahaya dalam susunan teleportasi dan mulai mendekati rumah tuan kota. Petik 2. Kali ini aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Saat dia mendekati kediaman tuan kota, matanya tak dapat menahan diri untuk menatap telur bundar yang tak jauh darinya. Ekspresinya menjadi sangat serius. Pedang ketiga Jianluo adalah jurus pamungkasnya. Kekuatannya sangat mengerikan. Bahkan dia sangat waspada terhadapnya. Satu-satunya kelemahan pedang ketiga adalah serangannya yang membabi buta. Setelah Jianluo dan pedang jahat menjadi satu, dia akan menjadi mesin pembunuh yang hanya mengenal kehancuran. Dia akan menghancurkan apa saja yang dilihatnya, termasuk dia, tuannya. Karena itu, dia harus menemukan Zhuowen sesegera mungkin dan mendapatkan bendera Arrai di tangannya. Dia harus menggunakan bendera Arrai untuk meninggalkan Arrai dan menjebak Jianluo di dalam Arrai. Dia harus memaksa Jianluo untuk menggunakan semua kipedang jahat di tubuhnya. Akhirnya. Oleh karena itu, sang wanita menerobos sinar cahaya terakhir dan bergegas menuju kediaman tuan kota. Pada saat yang sama, telur bulat hitam pekat dikejauhan hancur total. Kulit telur yang tak terhitung jumlahnya terkelupas. Kejahatan. Pedang kijahat meledak dalam sekejap. Lapisan gelombang pedang kihitam pekat menyebar ke segala arah. Sosok yang diselimuti kipedang jahat perlahan berjalan keluar dari celah telur bundar itu. Ini. Setiap kali dia melangkah, kipedang hitam pekat berhamburan ke segala arah bagaikan bintang jatuh, menghancurkan sinar cahaya yang menyerangnya. Mata wanita itu menyipit. Dia tahu bahwa Jianluo telah menyelesaikan transformasinya. Dia harus menangkap Zhuawan terlebih dahulu. Dia tidak ingin terlibat dalam pertempuran yang tidak berarti dengan Jianluo. Ledakan. Telapak tangan wanita itu menghancurkan pintu kediaman tuan kota. Dia segera menemukan sosok yang duduk bersila di aula. Petik 2. Zhuawan. Wajah wanita itu berseri-seri. Tangan kanannya terulur untuk meraih tangan Zhuawan. Itu karena bendera formasi ada di telapak tangan Zhuawan. Zhuawan tiba-tiba membuka matanya. Senyum mengejek muncul di wajahnya. Saat tangan kanan wanita itu terulur untuk meraihnya, cahaya kemasan yang menyala-nyala meledak dari gelabelanya. Hanya puluhan niat pedang jiwa ilahi yang dia sembunyikan di dalam tubuhnya dilepaskan tanpa basa-basi dan ditebaskan ke tubuh wanita itu. Zhuawan sudah siap. Dia melompat keluar dari kediaman tuan kota dengan cekatan dan bergegas ke arah Jianluo. 4303. Menurutmu kau mau ke mana? Ekspresinya sedikit berubah. Dia ingin mengejar Zhuawan, tetapi dia segera menyadari bahwa lusinan niat pedang jiwa dewa itu sama sekali tidak sederhana. Jika dia mencoba menghadapinya secara langsung, dia pasti akan terluka. Tak berdaya, wanita itu tak punya pilihan selain menyerah pada Zhuawan. Enam lengan avatar kosmik raksasa itu meledak bersamaan. Enam senjata itu mengeluarkan enam warna cahaya yang berbeda, memusnahkan puluhan Divine Soul Swat Inten yang melonjak. Memblokir Baru setelah memblokir lusinan pedang jiwa dewa, dia menyadari bahwa Zhuawan sebenarnya sedang bergegas menuju Jianluo. Hal ini menyebabkan ekspresinya sedikit berubah. Bajingan ini, apakah dia sedang mencari kematian? Ekspresi wanita muda itu jelek. Meskipun dia tidak mau menghadapi Jianluo yang telah menyatu dengan pedangnya, bendera formasi itu ada di tangan Zhuawan. Dia tidak punya pilihan selain mengejar Zhuawan dan merebut bendera formasi itu. Memikirkan hal ini, dia tidak ragu-ragu lama-lama. Dia melangkah ke udara dan mengejar Zhuawan. Pedang. Jianluo perlahan berjalan dari kehampaan. Pedang ki jahat di sekelilingnya terbang keluar dengan sendirinya, memotong sinar cahaya dari susunan di sekelilingnya. Dia. Seolah merasakan sesuatu, dia perlahan mengangkat wajahnya yang tanpa ekspresi. Matanya yang hitam pekat menatap dingin ke arah Zhuawan yang mendekat. Jianluo tetap diam. Dia perlahan menarik pedang jahat dari pinggangnya dan aura mengerikan tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Kecepatan Zhuawan sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Jianluo. Ketika. Jianluo perlahan mengangkat pedang jahat di tangannya dan mengayunkannya ke bawah. Pedang ki hitam menyala berbentuk bulan sabit besar menebas udara, menebas kepala Zhuawan. Pedang bulan sabit hitam itu tajam dan mengerikan. Pedang itu menembus udara, menembus apapun sebelum akhirnya mendarat di tubuh Zhuawan. Astaga. Astaga. Ki pedang bulan sabit berhenti di tubuh Zhuawan hanya sesaat sebelum menembus tubuh Zhuawan, memotongnya menjadi dua. Ledakan. Ledakan. Pada saat berikutnya, tubuh Zhuawan meledak. Seperti tentakel yang tak terhitung jumlahnya, ledakan mengerikan menyebar dari tubuhnya, menyelimuti Jianluo. Pupil mata gadis itu mengecil. Dia menghentikan langkahnya dan segera mundur, menghalangi gelombang kejut ledakan yang menyebar. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Petik 2. Meledakan diri. Orang itu sudah berencana untuk melakukan hal itu. Jun menggertakkan giginya. Dia tentu saja tidak peduli dengan hidup atau mati Zhuawan. Yang benar-benar dia pedulikan adalah harta karun dari Saint Master 7 Emosi 6 Keinginan dan Bendera Arrai yang dimiliki Zhuawan. Jika keduanya hancur dalam ledakan itu, dia tidak hanya akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan harta karun 7 Emosi dan 6 Keinginan Saint Lord, dia juga akan kehilangan kesempatan untuk meninggalkan formasi. Kecuali dia menghabiskan banyak waktu dan energi untuk menghancurkan formasi di sekitar kota Diluo. Memikirkan hal ini, wanita cantik itu menggertakkan giginya pada Zhuawan lebih keras lagi. Anak laki-laki ini melakukan ini dengan sengaja. Bahkan jika dia mati, dia masih ingin menipunya. Ledakan. Ledakan. Tiba-tiba, di kedalaman ledakan yang meluas itu, cahaya hitam pekat muncul. Kemudian, ledakan itu menyusut dengan cepat dan akhirnya menghilang. Sosok ramping perlahan keluar. Itu adalah Jian Luo, yang awalnya diselimuti ledakan. Di sini. Pada saat ini, rambut panjang Jian Luo berkibar tertiup angin. Wajahnya tanpa ekspresi. Gelombang kipedang jahat terbang keluar dengan lebih sembrono, membentuk badai kipedang yang mengerikan di sekelilingnya. Ketika Jian Luo perlahan mengangkat kepalanya dan menatap wanita tampan itu dengan tatapan dingin, niat membunuh yang tajam keluar dari tubuhnya. Jian Luo tidak mengatakan sepatah katapun. Tubuhnya melesat keluar seperti sambaran petir hitam. Sasarannya adalah wanita cantik itu. Gelombang niat pedang membumbung tinggi ke langit, memperlihatkan ketajamannya. Kulit kepala wanita cantik itu mati rasa. Awalnya dia ingin mengirim transmisi suara ke Jian Luo untuk membangunkan kesadarannya. Namun, dia merasa itu tidak berguna. Jian Luo sepenuhnya dikendalikan oleh pedang jahat itu dan telah kehilangan kesadarannya. Wah! Citra kosmik keduanya bertabrakan, melepaskan gelombang kejut yang mengerikan. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya langsung musnah. Wanita tampan. Jun mengerahkan seluruh tenaganya, berpikir bahwa ia dapat menekan Jian Luo. Namun, ia menemukan bahwa dirinya lah yang ditekan. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Wajah wanita cantik itu berubah jelek. Meskipun dia tahu bahwa Jian Luo memiliki kartu truf yang dapat mengorbankan nyawanya, dia belum pernah melihatnya menggunakannya. Sekarang, Jian Luo akhirnya menggunakannya. Kekuatannya tidak hanya mencapai puncak citra kosmik, tetapi dia juga lebih kuat darinya. Hal ini mengejutkan wanita tampan itu dan membuatnya semakin cemas. Sementara wanita tampan dan Jian Luo bertarung sengit di kota Diluo, di luar kota, beberapa sosok berkumpul dan mengepung kota. Dia. Melihat ribuan sinar cahaya meletus dari kota Diluo, wajah mereka sedikit berubah. Dia. Mereka semua adalah orang-orang yang berpengetahuan luas. Sekilas, mereka dapat mengetahui bahwa puluhan ribu sinar cahaya di sekitar kota Diluo sebenarnya adalah campuran dari Array Agung Alam Abadi Surga Kedua. Petik 2. Aneh sekali. Kapan kota Diluo memiliki master Array Ilahi yang begitu kuat? Dia benar-benar dapat mengatur Array Agung Langit Kedua Alam Abadi yang begitu rumit. Sambil memegang lampu suci di tangan kanannya, mata Old Lamp yang agak keruh bersinar terang. Dia menatap ribuan sinar cahaya yang meletus dari kota Diluo dengan kaget. Blut Beauty dan Yun Chen Zi berdiri di samping Old Lamp, juga tak percaya. Petik 2. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Keributan yang disebabkan oleh kedatangan wanita tampan di kota Diluo telah menarik banyak orang yang bersembunyi. Dan sekarang, ada susunan yang begitu megah di kota Diluo. Saat si cantik berbicara, matanya yang indah tak dapat menahan diri untuk mengamati pegunungan di luar kota Diluo. Di sana. Di sana, sosok-sosok berkelebat, menyembunyikan aura kuat satu demi satu. Mereka semua adalah ahli yang datang setelah mendengar berita itu dan bersembunyi dalam bayang-bayang. Ming. Wajah Old Lamp menjadi gelap. Kita tidak bisa bertindak gegabuh. Lagi pula, kamilah yang mengeluarkan pemberitahuan bahwa kami tidak akan ikut campur dalam urusan wanita cantik itu. Jika kita bertindak tanpa izin, kita akan memberitahu orang lain bahwa pemberitahuan yang kita keluarkan hanya sebatas nama. Saat itu, akan benar-benar kacau. Untuk saat ini, kita hanya bisa berharap agar wanita cantik itu dapat berhasil mengambil pecahan peta dari Zwa Wen dan menyerahkannya kepada kita sesegera mungkin. Si cantik dan Yun Chen Zi hanya bisa mengangguk tak berdaya. Ini memang cara yang paling aman untuk saat ini. Semula. Mereka penuh yakin bahwa wanita tampan itu dapat menangkap Zwa Wen. Bagaimanapun, jarak antara keduanya terlalu besar. Namun, setelah melihat susunan besar yang kuat ini tiba-tiba muncul di kota Diluo, mereka sedikit terkejut. Dia mulai curiga bahwa mungkin ada Master Array Langit Kedua Alam Abadi yang kuat bersembunyi di belakang Zwa Wen. Jika demikian, maka itu akan menjadi masalah. Namun, mereka tetap percaya bahwa wanita cantik itu akan menang pada akhirnya. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli di puncak fase Dharma Alam Semesta. Bahkan jika Zwa Wen mendapat bantuan dari seorang ahli susunan langit kedua dari alam abadi, lalu kenapa? Pada akhirnya, ia tak bisa lepas dari nasib ditangkap hidup-hidup oleh wanita tampan itu. Itu hanya masalah waktu. Sementara patua Mingdeng dan dua orang lainnya tengah berbincang secara rahasia, banyak ahli yang bersembunyi di pegunungan sekitar kota Diluo juga mulai berbincang di antara mereka sendiri. Dia melihat bahwa Old Lamp dan dua burung lainnya tidak bergerak, mereka pun menahan diri. Tidak ada yang berani menjadi burung pertama. Di lautan pepohonan di depan Gunung Tenggara, Suzou, Ziyu, dan wanita misterius itu bersembunyi di ruang terbuka di tengah lautan pepohonan. Di sini. Pada saat ini, Suzou, Ziyu, dan yang lainnya tampak tidak begitu baik. Bahkan wanita misterius dengan status bangsawan itu terdiam. 4304 Seharusnya ada pertempuran besar yang sedang berlangsung di kota Diluo. Meskipun tersembunyi oleh susunan yang kuat, aku masih bisa dengan jelas merasakan sebagian dari fluktuasi pertempuran besar itu. Orang tua yang berdiri di belakang Suzou tampak serius dan suaranya dipenuhi dengan perubahan kehidupan. Dengan kekuatan Zouan, bagaimana dia bisa menandingi Nu dan yang lainnya? Hanya masalah waktu sebelum dia ditangkap. Bajingan sialan itu. Kami memberinya mata kekosongan, tetapi dia tidak menggunakannya. Daren secara pribadi pergi ke Pegunungan Wujin untuk memberinya mata kekosongan dengan sia-sia. Ziyu menghentakkan kakinya dengan jengkel. Dia sangat membenci Zouan hingga giginya gatel. Dia tidak sabar untuk mencabik-cabik Zouan. Petik 2 Saya cukup mengagumi anak ini. Secara logika, jika seorang kultifator biasa berhasil mendapatkan mata kekosongan dalam situasi yang mengancam nyawa, mereka pasti akan langsung menggunakannya untuk menyelamatkan diri. Namun, dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia mencari cara lain untuk melarikan diri. Ini menunjukkan bahwa tekadnya jauh lebih kuat daripada seorang kultifator biasa. Wanita misterius itu tiba-tiba berbicara. Dia melirik Ziyu dan mengucapkan kata-kata yang baik untuk Zouan. Ziyu tersenyum malu, tetapi tidak berani membantah kata-kata wanita misterius itu. Namun, ada kecemburuan di matanya. Tentu saja, sasaran kecemburuannya bukanlah wanita misterius itu, tetapi Zouan. Kita lihat saja, jika saudara Zouan benar-benar menghadapi krisis hidup dan mati, dia pasti akan menggunakan mata kekosongan. Pada saat itu, kita bisa bertemu dengannya terlebih dahulu. Karena dia belum menggunakannya, itu berarti dia belum mencapai momen hidup dan mati, kata Zouan dengan tenang. Ziyu kamu. Kamu dan yang lainnya tidak berdaya. Mereka pikir Zouan benar. Sekarang, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menunggu dan melihat. Ledakan. Ledakan. Seiring berjalannya waktu, pertempuran di kota Diluo menjadi semakin sengit dan berangsur-angsur mencapai klimaksnya. Banyak ahli yang bersembunyi di sekitar kota Diluo secara alami merasakannya. Pada saat yang sama, mereka juga memperhatikan bahwa puluhan ribu sinar cahaya yang dipancarkan oleh susunan kombinasi di sekitar kota Diluo secara bertahap meredup. Jelas, di bawah pengaruh pertempuran yang mengerikan di kota Diluo, susunan kombinasi yang kuat ini secara bertahap tidak dapat mendukung dirinya sendiri. 2. Sebagian besar susunan gabungan ini berada pada tahap awal langit kedua alam abadi. Alasan mengapa mereka dapat bertahan hingga sekarang terutama karena pertahanan kuat yang dibentuk oleh kombinasi rumit susunan ini. Sekarang, pertempuran antara Nu dan Jianluo menjadi semakin intens. Energi yang menyebar terlalu kuat, hampir menghancurkan susunan di sekitarnya. Banyak kultifator yang terjebak di kota Diluo telah mengalami bencana yang tak terduga. Sebagian besar dari mereka meninggal karena gelombang kejut energi pertempuran. Beberapa orang beruntung yang bersembunyi di daerah terpencil dan lolos dengan selamat. N Akhirnya, susunan gabungan yang membentang di seluruh kota Diluo tidak dapat lagi menahan energi Jianluo dan Nu dan hancur dengan ledakan keras. Jianluo Saat susunan itu hancur, patung Dharma besar milik Nu mengayunkan ke enam lengannya. Kenam senjata di ke enam lengan itu memuntahkan enam sinar cahaya berwarna berbeda. Dalam sekejap mata, sinar cahaya itu menembus pertahanan Jianluo yang dibentuk oleh Badai Ki Pedang yang tak terhitung jumlahnya dan menembus seluruh tubuhnya. Tubuh Jianluo membeku dan dia memuntahkan setegup darah hitam. Matanya yang hitam pekat perlahan-lahan kembali jernih. Aku, apa, apa yang terjadi? Tubuh Jianluo berkedut begitu dia selesai berbicara. Kemudian, pedang dewa jahat di tubuhnya ditarik keluar dari titik aku puntur Tianlingnya. Pedang Jianluo menjerit. Setelah pedang jahat itu meninggalkan tubuhnya, dia kehilangan sedikit vitalitasnya. Seluruh tubuhnya jatuh ke tanah seperti boneka yang talinya dipotong. Dia tidak mungkin lebih mati. Setelah pedang jahat meninggalkan tubuh Jianluo, ia terbang melintasi langit dan menghilang kekejauhan. Petik 2 Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Nu merasa gugup dan jengkel. Ia dalam kondisi yang menyedihkan dan membenci pedang jahat itu sampai ke akar-akarnya. Kali ini, ia tentu saja tidak ingin pedang jahat itu lepas. Namun, pedang jahat itu terlalu cepat. Begitu dia selesai berbicara, pedang jahat itu telah menghilang tanpa jejak. Dia tidak dapat menangkapnya tepat waktu. Tepat saat dia hendak mengejar, si tua lampu cerah, si cantik berdarah, dan Yun Chen Zi yang telah menunggu di luar kota telah menyusul dan menghalangi jalannya. Sekarang, bagaimana dengan Zua Wen? Berdasarkan perjanjian kita sebelumnya, kamu tinggal serahkan Zua Wen kepada kami. Kata patua lampu terang dengan tergesa-gesa. Saat berbicara, dia melihat ke arah pegunungan di sekitar kota di luo. Dia bisa merasakan bahwa para ahli yang bersembunyi di sekitar pegunungan itu siap untuk bergerak. Aura tersembunyi mereka terekspos satu demi satu, menyebabkan dia merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Nu tersenyum getir. Ia melihat ketiga orang di sekitarnya dan tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk mengejar pedang jahat itu. Ia harus menjelaskannya kepada si tua lampu cerah dan yang lainnya. Oleh karena itu, Nu menjelaskan secara singkat semua yang terjadi di kota di luo. Ekspresi si tua lampu terang dan yang lainnya langsung berubah jelek. Mereka menatap Nu dengan tidak ramah dan bertanya, Zua Wen itu menghancurkan dirinya sendiri dan mati. Apa kamu yakin? Nu menguatkan dirinya dan mengangguk. Bagaimana mungkin Nu berani menipu ketiga tuan itu? Semua yang aku katakan itu benar. Lelaki tua berlampu cerah itu ingin berkata lebih banyak lagi, tetapi raut wajahnya berubah drastis. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah pegunungan di luar kota di luo. Dia melihat bahwa di sekitar lingkaran gunung, banyak sosok yang mendekat dengan cepat. Aura mereka sangat kuat. Banyak dari mereka tidak lebih lemah dari situ alam pucerah dan yang lainnya. Satu. Sekilas, ada sedikitnya 20 orang. Tiba-tiba, begitu banyak ahli dharma akhir dan puncak di alam semesta berkumpul. Hal ini langsung membuat Nu, yang masih menjelaskan, gemetar ketakutan. Wajahnya menjadi pucat. Enam penguasa kota yang awalnya mengira bahwa mereka telah lolos dari bahaya dan berencana untuk menyelinap pergi ditangkap oleh beberapa ahli dan dibawa segera setelah mereka berjalan keluar dari kota di luo. Pada. Di antara kelompok ahli ini, Suzhou, Ziyu dan yang lainnya juga ada di antara mereka. Namun, mereka lebih rendah hati dan tidak terlalu menarik perhatian. Lampu cerah, tampaknya kamu telah membuat penemuan besar. Kau seharusnya tahu keberadaan Zuawan itu. Seorang sarjana setengah bayar yang anggun berjalan keluar dari kerumunan. Dia memandang acu-ta'acu ke arah situ alam pucerah dan yang lainnya dan mengajukan pertanyaan dalam hati setiap orang. Awalnya mereka juga mengira Zuawan akan ditangkap oleh Nu dan kemudian mereka akan meraup keuntungan. Namun, ketika mereka menunggu pasukan besar kota di luo pecah, mereka hanya melihat Nu sendirian. Tidak ada tanda-tanda Zuawan sama sekali. Ming. Ekspresi si tua lampu cerah, si cantik berdarah, dan Yun Chen Zi tidak begitu bagus. Mereka menatap Nu dengan dingin lalu melemparkannya ke cendikiawan setengah bayar itu. Petik 2. Kami tidak tahu apa yang terjadi di kota di luo. Mengenai keberadaan Zuawan itu, kami juga tidak tahu. Kau bisa bertanya pada Nu. Kata patua lampu terang dengan tidak senang. Sarjana setengah bayar itu tidak marah. Ia membelai tangan kanannya dan energi lembut menyelimuti Nu. Sosoknya yang sempoyongan perlahan-lahan stabil di hadapannya. Petik 2. Pemimpin ketiga klan Nuwa. Ngomong-ngomong, di mana Zuawan? Sarjana paru bayar itu bertanya dengan ringan. Wajah gadis cantik itu penuh dengan kepahitan, dan jantungnya berdetak sangat cepat. Dia menatap dengan agak takut pada sarjana setengah bayar di depannya dan banyak ahli di belakangnya. Dia hanya bisa menguatkan diri dan mengulangi apa yang telah dia katakan kepada patua lampu terang dan yang lainnya. 4.305. Hmm, apakah Zuawan meledakan dirinya sendiri dan mati? Apakah pecahan peta di tubuhnya juga hilang akibat ledakannya? Cendikiawan paru bayar itu menyipitkan matanya dan menatap gadis tampan yang ditopangnya. Puluhan orang di belakang sarjana paru bayar itu berdiskusi dengan bersemangat. Isi diskusi mereka sangat sederhana. Mereka sama sekali tidak mempercayai kata-kata gadis cantik itu. Yang terhormat tiga pemimpin klan. Sepertinya tidak ada yang percaya dengan kata-katamu. Aku juga merasa kata-katamu terlalu kekanak-kanakan. Kuharap kau tidak menyembunyikan apapun dari kami lagi. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Selama kau mengatakannya, kami tidak akan mempersulitmu. Sarjana paru bayar itu menatap gadis cantik itu sambil tersenyum. Dia tampak sangat hangat, tetapi gadis itu dapat dengan jelas merasakan bahwa ada hawa dingin yang tersembunyi di balik senyum sarjana paru bayar itu. Gadis cantik itu sedang dalam dilema. Dia memang telah mengatakan kebenaran, tetapi tidak ada yang mempercayai kebenaran itu. Semuanya, aku mengatakan kebenaran. Jika kau tidak percaya padaku, aku dapat membuka jiwa ilahiku dan membiarkanmu memeriksa ingatanku. Gadis cantik itu mengepalkan tangannya erat-erat dan berkata dengan suara yang dalam. Ming. Lelaki tua, sarjana paru bayar, dan yang lainnya semua terkejut dengan kata-kata gadis cantik itu. Mata mereka menunjukkan bahwa mereka sedang berpikir. Gadis yang tampan. Gadis cantik itu bahkan rela membuka jiwa ilahinya untuk mereka periksa. Apakah itu berarti yang pertama mengatakan yang sebenarnya? Ya. Mereka tahu bahwa jiwa ilahi adalah bagian terpenting dari seorang kultifator. Membuka jiwa ilahi sama saja dengan menyerahkan hak hidup kepada pihak lain. Gadis cantik itu jelas terintimidasi oleh kekuatan begitu banyak orang kuat. Itulah sebabnya dia akhirnya memutuskan untuk membuat keputusan ini. Karena tiga pemimpin klan begitu jujur, akan tidak sopan jika kami menolak. Kalau begitu, kami serahkan saja padamu. Sarjana setengah baya itu tersenyum tipis. Meskipun dia terkejut bahwa gadis tampan itu bisa melakukan ini, dia tidak begitu mudah tertipu. Oleh karena itu, dia masih ingin memeriksa ingatan gadis tampan itu. Gadis yang tampan. Gadis cantik itu tersenyum pahit dan berkata, Tuhan, saya akan membiarkan Anda memeriksa sendiri ingatan jiwa ilahi saya. Setelah Anda memastikannya, dapatkah Anda bersaksi untuk saya? Jiwa ilahi gadis cantik itu kuat, tetapi jika dihadang oleh begitu banyak orang, dia takut jiwanya akan terluka parah. Oleh karena itu, dia mengajukan permintaan ini, dengan harapan dapat meminimalkan kerusakan. Gadis yang tampan. Sarjana paruh baya itu merenung sejenak. Ia melihat orang-orang di belakangnya. Setelah semua orang setuju, ia menganggup dan berkata, Tentu saja. Gadis cantik itu mendesah pelan dan tidak lagi melawan. Dia mulai perlahan-lahan melepaskan penjagaan di permukaan jiwa ilahinya dan menerima penjelajahan spiritual sarjana paruh baya itu. Gadis yang tampan. Mata gadis cantik itu sedikit terpejam dan ada sedikit rasa sakit di wajahnya. Orang-orang di sekitar mereka semua menatap gadis cantik dan cendikiawan paruh baya itu dengan pikiran yang berbeda-beda. Suzhou dan Ziyu saling memandang dan melihat kekhawatiran di mata masing-masing. Ketika pemeran utama wanita memberitahu mereka bahwa Zhuowen telah meninggal karena meledakkan dirinya sendiri, mereka berdua tidak mempercayainya bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Bagaimanapun, Zhuowen memiliki harta yang menyelamatkan nyawa seperti Eye of Void. Di bawah tatapan gugup semua orang, waktu perlahan berlalu. Pada akhirnya, sarjana paruh baya itu menarik telapak tangannya dari titik aku puntur Tianling milik gadis itu. Matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Tatapan semua orang beralih dari gadis cantik itu dan jatuh pada sarjana paruh baya itu. Mereka menahan napas dan menunggu sarjana paruh baya itu berbicara. Sarjana setengah baya itu tersenyum pahit. Aku sudah memeriksa ingatan gadis cantik itu. Dia benar-benar tidak berbohong. Dalam ingatannya, Zhuowen memang meledak. Begitu kata-kata itu keluar, kerumunan menjadi gempar, dan kebisingan terus bergema. Pupil mata Suzhou, Ziyu, dan gadis misterius itu mengecil. Mereka merasa itu semakin tidak masuk akal. Petik 2. Ada apa dengan Zhuowen ini? Dia tidak menggunakan harta karun penyelamat itu dan memilih untuk meledak. Dia. Apakah dia ingin membuat kita marah sampai mati? Ziyu menggertakkan giginya dan berkata dengan suara rendah. Petik 2. Pasti ada yang mencurigakan dalam masalah ini. Berdasarkan pemahamanku tentang Zhuowen, dia bukanlah orang yang berpikiran sederhana dan hanya tahu bagaimana bertindak gegabuh. Kata Suzhou dengan tenang. Gadis misterius yang tadinya diam itu pun angkat bicara. Suzhou benar. Meski aku tidak banyak berhubungan dengan Zhuowen, aku telah menyaksikan berbagai penampilannya di Pegunungan Wujin. Dia adalah anak kecil yang banyak akal dan sangat licik. Saya menduga bahwa si kecil ini mungkin telah menggunakan semacam tipu daya untuk menipu gadis tampan itu. Faktanya, dia masih hidup. Dia bahkan mungkin telah menyelinap diam-diam ke tempat yang tidak ada orang di sekitarnya untuk bersembunyi. Ziyu dan dua orang lainnya tampak berpikir. Mereka diam-diam menganggup dalam hati. Mereka juga berpikir bahwa kata-kata Suzhou dan gadis misterius itu masuk akal. Petik 2. Jika Zhuowen itu benar-benar melarikan diri, apakah dia masih akan mencari kita? Ziyu mengerutkan kening. Petik 2. Saya tidak yakin tentang ini. Mari kita coba menghubungi Zhuowen lagi setelah tempat ini bubar. Kalau dia benar-benar menepati janjinya, dia pasti akan membalas kita. Kata Suzhou dengan suara rendah. Suzhou, Ziyu, dan yang lainnya tidak berbicara lagi. Mereka berakting seperti aktor yang baik dan meniru ekspresi orang-orang di sekitar mereka. Mereka juga tampak terkejut dan tidak percaya. Petik 2. Apakah Anda yakin tidak melakukan kesalahan? Lalu bagaimana Zhuowen bisa menghancurkan dirinya sendiri? Dia punya peta sisa pada dirinya. Aku tidak percaya. Gadis cantik ini pasti telah melakukan sesuatu pada jiwanya. Bahkan, dia telah menyembunyikan Zhuowen. Petik 2. Petik 2. Kerumunan itu sangat bersemangat. Mereka semua menjulurkan leher seperti bebek dan mengajukan pertanyaan kepada gadis cantik itu. Wajah gadis cantik itu pucat pasi. Dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Dia begitu takut hingga wajahnya menjadi pucat. Ada banyak ahli alam semesta di sini. Jika para ahli ini menyerangnya hanya karena perbedaan pendapat, bagaimana mungkin dia masih hidup? Wajah sarjana setengah bayah itu berubah dingin. Tiba-tiba dia berteriak. Gelombang suara itu dipenuhi dengan tekanan mengerikan yang seberat gunung. Kerumunan yang semula bersemangat segera menjadi tenang setelah teriakan cendikiawan paruh bayah itu. Jelaslah bahwa cendikiawan setengah bayah itu adalah salah satu yang terkuat dalam kelompok ini. Itulah sebabnya teriakannya begitu efektif. Semuanya, aku telah memeriksa jiwa gadis cantik itu dengan saksama. Memang tidak ada masalah. Aku dapat mengucapkan sumpah surgawi tentang hal ini. Ucap sarjana paruh bayah itu dengan sungguh-sungguh. Karena cendikiawan setengah bayah itu sudah mengatakan hal ini, semua orang menjadi tenang. Su Zou, Ziyu, dan yang lainnya mengerutkan kening. Mereka sama sekali tidak mempercayai kata-kata gadis cantik itu, tetapi sarjana paruh bayah itu telah membuat sumpah surgawi. Jika gadis cantik itu berbohong, dia tidak akan sebodoh itu untuk membuat sumpah surgawi. Petik 2. Mungkinkah Zhuowen benar-benar mati? Bagaimana mungkin? Ziyu bergumam pada dirinya sendiri. Matanya penuh dengan kekejaman. Su Zou, wanita misterius itu, dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Mereka tidak percaya bahwa Zhuowen sudah mati, tetapi mereka harus mempercayainya sekarang. Hmm. Zou tiba-tiba merasakan sesuatu. Jimat biokomunikasi di pinggangnya berkedip samar. Dia melihat sekeliling dan melihat tidak ada seorang pun yang memperhatikannya, jadi dia diam-diam melepaskan token biokomunikasi. Saat dia melihat nama pengirim token biokomunikasi, pupil matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerut, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Zikamu. Yu Yu menatap aneh ke arah Su Zou yang telah kehilangan ketenangannya. Dalam kesannya, Su Zou selalu bersikap dewasa, tenang, dan memiliki taktik yang jitu. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya kehilangan ketenangannya seperti ini. 4.306 Su Zou segera menenangkan diri. Ia meletakkan kembali jimat biokomunikasi di pinggangnya dan berkata, masalah ini sangat penting. Kita akan membicarakannya saat kita kembali. Ziyu dan yang lainnya melihat Su Zou sangat berhati-hati. Meskipun mereka penasaran, mereka tidak bertanya. Pada akhirnya, badai di kota Diluo berakhir dengan lelucon. Ini. Para ahli dari domain super yang bersembunyi dalam kegelapan pada awalnya berencana untuk meraup keuntungan dari pertempuran tersebut. Mereka tidak melakukannya. Tetapi ketika dia memikirkannya, semuanya sia-sia. Besar. Sebagian ahli memilih meninggalkan kota Diluo dan bersiap pulang. Perempuan. Jun pun menghela napas lega. Ia pikir ia akhirnya lolos dari malapetaka. Namun, ia kembali gugup saat sebuah transmisi suara memasuki pikirannya. Dia. Dia menatap Pak Tua Mingdeng, si cantik berdarah, dan Yun Chen Zi yang menatapnya dengan penuh nafsu. Dia merasa getir. Dia tahu bahwa mereka bertiga masih curiga padanya. Sepertinya aku tidak bisa meninggalkan kota Diluo untuk sementara waktu. Jun mendesah dalam hatinya. Pak Tua Mingdeng dan yang lainnya telah menyuruhnya untuk tinggal terlebih dahulu. Mereka masih harus memeriksanya. Hanya, dia benar-benar aman setelah kecurigaan Pak Tua Mingdeng dan yang lainnya hilang. Di sisi lain, Su Zhou, Ziyu, dan yang lainnya tidak terburu-buru meninggalkan kota Diluo. Sebaliknya, mereka menetap di sebuah penginapan terpencil di kota Diluo. Meskipun kota Diluo hampir hancur karena pertempuran, masih ada beberapa bagian yang masih utuh. Karena pemilik penginapan dan pekerjanya telah melarikan diri, mereka tidak perlu membayar untuk menginap di penginapan itu. Penginapan itu sepenuhnya gratis. Dia, kelima orang itu memasuki ruangan terbesar. Setelah Su Zhou memastikan tidak ada seorang pun di dekat penginapan, ia mulai memasang pembatas suara di ruangan itu. Ziyu, wanita misterius itu, dan yang lainnya menonton dengan diam dan tidak mengganggu Su Zhou. Mereka samar-samar menduga bahwa apa yang akan dikatakan Su Zhou selanjutnya pasti sangat penting. Pada. Setelah memastikan tidak ada kesalahan, Su Zhou pergi ke meja bundar di tengah ruangan. Dia mengeluarkan jimat diok komunikasi dari pinggangnya dan meletakkannya di atas meja. Zu Owen mengirimiku pesan. Kata-kata lembut Su Zhou bagaikan batu yang menimbulkan ribuan riak. Semua orang gemetar karena terkejut. Apa? Jadi Zu Owen tidak mati? Hahaha. Ziyu sangat bersemangat dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru keras. Pria parubaya dan pria tua itu juga menghela nafas lega. Mereka tersenyum santai. Zu Owen tidak mati? Yang berarti pecahan peta Zu Owen masih ada di sana. Ini juga berarti bahwa usaha mereka selama kurun waktu ini tidak sia-sia. Anak ini tidak menggunakan mata kekosongan dan benar-benar berhasil lolos dari pengepungan gadis-gadis tampan itu. Terlebih lagi, dia membuat Efe berpikir bahwa dia telah jatuh. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa sampai di sini. Ziyu bergumam ragu. Kita telah meremehkan Zu Owen. Tampaknya metodenya lebih kuat dari yang kita duga. Sekarang, mari kita lihat isi pesannya. Suzhou mengulurkan tangan kanannya dan mengetuk jimat komunikasi Giyok di atas meja. Jimat Giyok itu bersinar dengan cahaya putih yang menyala-nyala, dan kata-kata mulai muncul satu demi satu. Petik 2 Saudara Suzhou, saya bebas. Pesan dalam jimat itu sangat sederhana. Hanya ada beberapa kata. Petik 2 Saudara Suzhou, bisakah Anda bertanya di mana dia sekarang? Sudah saatnya dia memenuhi perjanjian itu. Desak Ziyu dengan cemas. Ruang kosong. Dei menganggup dan mengirim pesan kepada Zu Owen, menanyakan lokasinya. Sangat. Tak lama kemudian, Zu Owen mengirim pesan lagi. Saat ini sedang tidak memungkinkan. Aku akan menghubungimu lagi setelah periode waktu ini berlalu. Apa? Orang ini masih ingin menunda? Tanya Ziyu. Yu Yu merasa gugup dan jengkel. Dia buru-buru mengirim pesan kepada Zu Owen untuk segera bertemu dengan mereka. Sayangnya, pesan Ziyu bagaikan batu yang tenggelam ke laut. Tidak ada tanggapan sama sekali. Di tengah lautan pepohonan miliaran mil di sebelah barat laut Gunung Ujin, sebuah sosok berdiri di atas sebuah batu besar di kedalaman lautan pepohonan. Dia memegang jimat komunikasi Giyok di tangan kanannya dan diam-diam melirik pesan yang dikirim Ziyu kepadanya. Dia mencibir tetapi tidak menjawab. Sebaliknya, dia meletakkan kembali jimat komunikasi Giyok itu di pinggangnya. Dia dulu. Zu Owen. Setelah dia diam-diam meninggalkan kota Diluo melalui formasi transmisi, dia terus berlari tanpa henti hingga dia cukup jauh dari lautan pepohonan ini. Ini. Lautan pepohonan sangat luas. Ada kabut aneh yang menyelimuti sepanjang tahun. Bahkan seorang kultifator Xiaoyao Agung pun akan mudah tersesat di sini. Karena. Karena kabut aneh di hutan memiliki kemampuan untuk membingungkan kesadaran jiwa, Zu Owen relatif aman bersembunyi di tempat ini. Di bawah batu besar itu, Jiu Yuan terengah-engah. Guru, beraninya kau memprovokasi seorang kultifator kuat seperti prajurit wanita tampan. Apa kau tidak takut tidak akan punya tempat tinggal di wilayah Nuwa di masa depan? Zu Owen melirik Jiu Yuan dan tidak mengoreksi ucapan Jiu Yuan. Dia menggelengkan kepalanya dalam hati. Kalau Jiu Yuan tahu kalau dia bukan saja telah memprovokasi pendekar wanita tampan, tetapi juga telah membantai sebagian besar pendekar kuat di wilayah Nuwa, serta menyinggung banyak pendekar super kuat di wilayah Nuwa, entah apa yang akan dirasakan Jiu Yuan. Kita akan mundur di sini untuk sementara waktu. Selama waktu ini, sebaiknya kau menyamar dan keluar untuk membantuku mencari tahu tentang berita itu. Jika kau melakukannya dengan baik dan memuaskanku, aku akan mempertimbangkan untuk menerimamu sebagai muridku. Kata Zu Owen dengan ringan. Yuan. Jiu Yuan yang awalnya masih sedikit enggan, segera menjadi lebih bersemangat setelah mendengar kalimat ini. Petik 2. Juga, bawalah pedang ini bersamamu. Jiu Yuan mengeluarkan pedang suci Taiyu dan diam-diam mengirim pesan kepada Xiao Hei, memintanya untuk mengawasinya. Setelah itu, ia duduk bersila di atas batu besar dan mulai berkultivasi. Dia baru saja melewati kesengsaraan besar langit dan bumi, dan telah mengalami beberapa pertempuran hebat. Luka-lukanya telah meningkat pesat, dan wilayah kekuasaannya samar-samar menunjukkan tanda-tanda akan merosot. Dia. Jika dia tidak mengkonsolidasikan wilayah kekuasaannya, akan mudah meninggalkan bahaya tersembunyi, yang akan menjadi masalah besar bagi pengembangannya di masa mendatang. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, tiga bulan telah berlalu. Ini. Jiu Yuan kembali tiga kali selama periode ini, dan yang dibawanya hanyalah kabar baik. Zua Wen juga tahu bahwa apa yang terjadi di pegunungan Wujin telah menyebar ke seluruh wilayah Nuwa. Perempuan. Hampir semua kultifator di wilayah Nuwa tahu apa yang terjadi di pegunungan Wujin, dan mereka ingat betul nama Zua Wen. Semua orang di wilayah Nuwa juga percaya bahwa Zua Wen telah menghancurkan dirinya sendiri di bawah pengepungan prajurit wanita tampan. Setelah mendengar berita ini, Zua Wen akhirnya merasa lega. Tampaknya boneka humanoid itu telah menipu prajurit wanita tampan. Ia tahu betul bahwa tanpa kerja sama prajurit wanita tampan, berita kematiannya mungkin tidak akan dipercaya. Namun dengan adanya prajurit wanita tampan sebagai saksi, tidak seorang pun akan meragukannya. Kemudian, tiga bulan berlalu, dan tiba-tiba, riak energi yang kuat muncul di hutan yang luas. Awan tebal yang bertahan di atas hutan tiba-tiba menyebar ke segala arah berbentuk cincin. Dari Dari jauh, orang bisa melihat awan di atas hutan berputar ke bawah dalam bentuk corong terbalik. Aura yang megah membumbung tinggi ke angkasa. Tetapi aura ini datang dan pergi dengan cepat, dan tidak menarik perhatian makhluk di dekatnya. Lin Di kedalaman laut, Zua Wen perlahan berdiri dari batu besar. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya yang menyala-nyala dan menyilaukan. Betapa beruntungnya aku, aku tidak hanya mengkonsolidasikan wilayahku, tetapi aku juga berhasil menembus tahap tengah kesengsaraan besar langit dan bumi. Zua Wen bergumam pada dirinya sendiri, matanya penuh kegembiraan. Dia tahu bahwa alasan mengapa dia bisa menerobos begitu cepat adalah karena energi kesengsaraan dari kesengsaraan besar langit dan bumi miliknya terlalu kuat, dan energi yang disalurkan kepadanya juga sangat kuat. Oleh karena itu, dia bisa menerobos lagi dalam waktu yang singkat. Sekarang, dia telah menyerap semua energi kesengsaraan. Jika dia ingin menerobos lagi, itu tidak akan semudah sekarang. 4307 Jiu Yuan, San Ling Yun, Xiao Hei dan lainnya, yang telah lama menunggu, datang menyambut mereka. Guru ada di atas, terimalah penghormatan dari muridmu. Begitu Jiu Yuan melangkah maju, dia langsung berlutut di tanah dengan wajah serius. Xiao Hei, San Ling Yun dan yang lainnya menunjukkan ekspresi kesakitan. Jiu Yuan ini adalah seorang pria tua berambut putih. Sekilas, dia adalah orang yang sangat dihormati. Sekarang, dia berlutut di tanah tanpa integritas untuk memuja Zua Wen sebagai gurunya. Wajahnya benar-benar tebal. Zua Wen menatap Jiu Yuan yang berlutut di tanah tanpa daya. Berpikir bahwa Jiu Yuan telah melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan informasi dari dunia luar selama periode waktu ini, dia menghela nafas dalam-dalam dan berkata, Jiu Yuan, kamu bangun duluan. Ikuti aku dulu. Selama ini tentang formasi, kita bisa berdiskusi satu sama lain. Jiu Yuan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Di wajahnya yang tua dan keriput, ada air mata. Dia menangis tanpa integritas, Tuan, apakah Anda tidak akan menerima saya? Zua Wen menggaru pelipisnya dan berkata dengan putus asa, Uh, kau lihat, kau sudah tidak muda lagi, dan aku masih sangat muda dan cantik. Tidak pantas bagimu untuk memanggilku Tuan, kan? Begitu Zua Wen selesai berbicara, San Ling Yun yang berada tidak jauh darinya merasa tidak senang. Mengapa itu tidak pantas? Aku terlihat jauh lebih muda darimu, murid. Tidakkah kau memanggilku guru juga? Tapi kalau dilihat dari segi usia sebenarnya, Kamu jelas tidak sebaik aku. Murid, aku memperingatkanmu, Jangan menilai orang dari penampilannya. Jangan lihat Jiu Yuan. Dia terlihat seperti orang tua. Mungkin dia tidak setua kamu. Hanya saja dia terlihat lebih cemas. San Ling Yun meletakkan tangannya di pinggul dan menatap tajam ke arah Zua Wen. Kemudian, dia menoleh ke arah Jiu Yuan dan tersenyum manis. Jiu Yuan, aku adalah guru Zua Wen. Karena Anda mengenalinya sebagai guru, Maka Anda adalah murid agung saya. Ayo, panggil aku Grandmaster. Jiu Yuan menatap loli kecil di depannya. Keringat di dahinya tiba-tiba menjadi lebih banyak. Dia tersenyum pahit dan berteriak, Grandmaster hebat. Hai, anak yang baik. Mata besar San Ling Yun berubah menjadi bulan sabit saat dia tersenyum. Setelah itu, dia menoleh untuk melihat Zua Wen, Dan ekspresinya langsung menjadi jauh lebih serius saat dia berkata, Murid, dia sudah memanggilku leluhur bela diri. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Zua Wen tersenyum getir. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa menerimanya. Baiklah, Jiu Yuan, bangun. Kalau begitu aku akan menerimamu sebagai muridku. Kata Zua Wen. Mata Jiu Yuan berbinar penuh harapan, Dan dia bersujud untuk berterima kasih padanya. Petik 2. Baiklah, sekarang kamu sudah menjadi muridku, Tidak perlu ada ucapan terima kasih antara guru dan murid. Zua Wen melambaikan tangannya dan berkata, Murid, apakah kau menemukan petunjuk tentang kekasihmu di Gunung Tujuh Emosi dan Enam Keinginan di Pegunungan Emas Hitam? San Ling Yun tiba-tiba bertanya. Zuo. Wen menganggup dan dengan lembut membuka telapak tangan kanannya. Di telapak tangannya, ada tanda pentagram platinum. Ini. Itu adalah kunci untuk memasuki dunia cahaya bintang dan satu-satunya cara baginya untuk berhubungan dengan lumpur berwarna. Pada awalnya, lumpur berwarna mengatakan bahwa setelah dia berhasil meninggalkan Pegunungan Emas Hitam, Dia akan memberitahunya lokasi spesifik Mo Yan Wu Sang. Zua Wen menarik nafas dalam-dalam dan mulai berkomunikasi dengan tanda bintang platinum di telapak tangannya. Tak lama kemudian, kesadarannya mulai kabur. Sial. Setelah kesadarannya terbangun, Ia mendapati dirinya telah muncul di sebuah dunia luas tanpa batas, penuh cahaya bintang. Di dalam. Di hadapan cahaya bintang yang tak berujung, sebuah pagoda tujuh warna tergantung di hadapan Zua Wen. Ketika. Di puncak pagoda, seorang gadis kecil seukuran ibu jari yang mengenakan gaun tujuh warna duduk di sana dengan anggun. Dia memutar matanya dan menatap Zua Wen. Kaini, kau memanggilku ke dunia cahaya bintang. Apakah ini termasuk salah satu dari tiga kali? Tanya Zua Wen cepat. Kaini memutar matanya lagi dan berkata, Kamu hanya memasuki dunia cahaya bintang dengan kesadaranmu. Itu tidak dihitung sebagai salah satu dari tiga kali. Kamu menelponku karena kamu ingin tahu lokasi pewaris lainnya, kan? Wen menganggup dan ekspresinya menjadi bersemangat. Dia menghabiskan begitu banyak upaya untuk menerobos gunung tujuh emosi dan enam keinginan, bukankah itu untuk menemukan Mo Yan Wu Sang? Kaini. Kaini mengusap dagunya yang putih dan berkata, Menurut pengamatanku, pewaris lainnya tidak lagi berada di wilayah Nuwa. Tunggu sebentar, biarkan aku menyimpulkannya. Dengan itu, Kaini duduk bersilah di atas pagoda. Cahaya bintang di sekitarnya mulai menyapu Kaini secara spontan, dan setelah jarak tertentu dari Kaini, ia mulai berputar secara teratur. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, cahaya bintang yang awalnya berputar di sekitar Kaini tiba-tiba runtuh. Cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya menyerbu seperti badai, lalu berhamburan dan bergabung bersama dalam pola yang teratur. Pada akhirnya, cahaya bintang ini membentuk sebuah peta. Ini. Bentuk peta ini mirip dengan seekor harimau yang sedang berjongkok di tanah. Di dalam peta tersebut, terdapat sungai-sungai besar, gunung-gunung yang mengjulang tinggi, cekungan-cekungan, kota-kota, dan medan serta bangunan-bangunan lainnya. Petik 2. Domain mana ini? Tzuo. Wen menatap serius peta yang hanya terdiri dari cahaya bintang di depannya. Ia merasa peta itu agak familiar dan menyadari bahwa itu seharusnya peta suatu wilayah. Di dalam. Di tengah peta ini, berdiri sebuah kota besar. Cahaya kota ini adalah yang paling terang dan paling menyelaukan di seluruh peta. Tzuo. Pandangan Wen tertuju pada gerbang kota yang megah di depan kota ini. Di atas gerbang, ada plakat besar yang tergantung. Pada plakat itu tertulis kata-kata, Voityama City. Kota Yama yang kosong. Bukankah ini kota paling sentral di domain Voityama? Pupil mata Wen mengecil. Dia segera menyadari bahwa peta ini sebenarnya adalah peta domain Voityama. Di masa lalu, dia pernah membaca peta kasar hundred domains di luar domain, dan dia masih memiliki kesan tentang sebagian besar peta domain. Selain itu, ada landmark seperti Voityama City, jadi Zuawan segera mengingatnya. Pada saat ini, peta yang dibentuk oleh cahaya bintang runtuh dengan suara keras. Cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya tersebar lagi dan tersebar ke setiap sudut dunia cahaya bintang. Kaini juga perlahan membuka matanya. Dia menatap Zuawan dan berkata, Nak, apakah kamu melihatnya dengan jelas? Pewaris lainnya ada di kota Voityama di domain Voityama. Zuawan menangkupkan tinjunya ke arah Kaini dan berkata, Terima kasih. Kaini mengerutkan bibirnya dan melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Ini yang aku janjikan sebelumnya. Baiklah, sekarang kau boleh pergi. Begitu suara itu berakhir, kesadaran Zuawan kabur lagi. Ketika dia terbangun lagi, Dia mendapati dirinya tidak lagi berada di dunia cahaya bintang, Melainkan di kedalaman hutan. Di dalam. Di depannya, Jiuyuan, San Lingyun, dan Xiaohei menatapnya dengan ragu, Seolah-olah ada sesuatu di wajahnya. Petik 2. Apa yang kamu lihat? Zuawan berkata tanpa berpikir setelah dia bangun. 3. Orang-orang terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah. San Lingyun berkata, Kami pikir kamu baru saja dirasuki. Tiba-tiba kau berdiri di sana dengan mata tertutup dan tidak bergerak. Tidak peduli bagaimana kami memanggilmu, kau tidak bergerak. Aku hanya sedang memikirkan sesuatu. Zuawan dengan santai mencari alasan untuk membodohi mereka, Tetapi dia sedang memikirkan hal lain di dalam hatinya. Sejak. Mo Yan Wuxiang berada di kota Voitiyama di domain Voitiyama, Maka tampaknya dia perlu pergi ke domain Voitiyama. Dan dia ingat bahwa Suzhou berasal dari domain Voitiyama, Dan kebetulan saja dia telah mencapai kesepakatan dengan Suzhou tentang pecahan peta. Dia. Jika dia memberikan pecahan peta itu kepada Suzhou, Suzhou harus membawanya ke domain Voitiyama untuk membantunya menerobos lagi. Memikirkan hal ini, Zuawan mengeluarkan biokomunikasi dan mulai menghubungi Suzhou. Di sisi lain, Suzhou, Ziyu, dan yang lainnya masih menunggu kabar Zuawan di kota Zaltian dekat Pegunungan Wujin. 4.308 Ini keterlaluan, sudah setengah tahun, tidak ada kabar sama sekali dari Zouawan. Apakah dia berencana untuk menipu kita? Ziyu membanting meja di ruangan itu dan berkata dengan marah. Keempat orang lainnya di ruangan itu juga tampak tidak begitu baik. Karena kata-kata Zouawan, mereka telah menunggu di sini selama setengah tahun. Sekarang, tidak ada kabar dari Zouawan. Dia bahkan tidak mengirim pesan. Hal ini membuat mereka curiga bahwa Zouawan telah mengambil pecahan peta dan pergi begitu saja. Su. Zou Zou duduk di samping. Wajahnya setenang air dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Tiba-tiba, jimat geok komunikasi di pinggangnya menyala. Semua orang segera terdiam dan menatap jimat geok komunikasi di pinggang Su Zou. Su Zou mengeluarkan jimat geok komunikasi. Ketika dia melihat nama pengirimnya, matanya langsung bersemangat. Dia berkata dengan suara yang dalam, ini dari Zouawan. Akhirnya dia sampai juga, Ziyu pun bergumam sendiri dengan penuh semangat. Su Zou membuka jimat geok itu. Setelah membaca pesan itu, dia tidak bisa menahan senyum. Zouawan telah keluar dari pengasingannya. Dia bermaksud untuk memenuhi perjanjian kita. Dia ingin kita mengatur tempat pertemuan. Semua orang di ruangan itu mendesah. Mereka menunggu Zouawan mengatakan ini. Mereka tidak menunggu selama setengah tahun dengan sia-sia. Di mana kita harus bertemu? Tanya Ziyu. Petik dua. Itu pasti tidak dekat dengan pegunungan Wujin. Ayo kita ke sana. Su Zou berpikir sejenak dan berdiskusi dengan yang lain. Setelah mereka akhirnya memutuskan tempat pertemuan, mereka berlima berangkat. Pada saat yang sama, Zouawan yang berada jauh di dalam hutan juga menerima pesan Su Zou. Hmm, saya tidak menyangka akan memilih di sana. Baiklah, setelah kita bertemu di sana, akan lebih mudah untuk meninggalkan domain Nuwa. Su Zou menyimpan jimat giyok itu dan memberi instruksi kepada San Lingyun dan Jiuyuan. Ketiganya menyamar dan meninggalkan hutan. Meskipun, dia berkata bahwa berita kematian Zouawan telah menyebar ke seluruh alam Nuwa. Secara teori, Zouawan relatif aman sekarang. Namun, Zouawan tidak berani lengah. Begitu dia dikenali, maka dia harus menghadapi serangan gabungan dari sebagian besar pasukan klan Nuwa. Pada saat itu, dia benar-benar tidak akan bisa melarikan diri. Kali ini Zouawan membawa San Lingyun dan Jiuyuan, sementara luka duan Zipeng belum pulih, dan dia masih memulihkan diri di dunia besar. Satu. Mereka bertiga menuju ke utara dan segera mendekati perbatasan utara alam Nuwa. Menurut pesan yang dikirim Su Zou kepada Zouawan, tempat pertemuannya adalah di sebuah kota kecil tanpa nama di perbatasan utara alam Nuwa. Ini. Nama kota kecil ini adalah kota Mobei, dan merupakan kota paling terpencil di alam Nuwa. Energi keos sangat langka, dan sangat sedikit kultifator yang tinggal di kota ini. Kebanyakan dari mereka adalah kultifator miskin dan manusia biasa yang belum mencapai dao mereka. Setengah. Dua hari kemudian, Zouawan dan dua orang lainnya tiba di kota Mobei. Tembok kota Mobei City sangat rendah, dan wilayahnya tidak luas. Dari kejauhan, tampak seperti gundukan kecil yang tidak mencolok. Di sisi lain, kota Mobei dikelilingi oleh gunung-gunung es yang mengjulang tinggi. Gunung-gunung bersalju yang tinggi dan kota kecil membentuk kontras yang mencolok. Zouawan tidak gegabuh memasuki kota Mobei. Dia mengamati di luar kota untuk beberapa saat, dan setelah memastikan tidak ada penyergapan di kota Mobei, dia membawa San Lingyun dan Jiuyuan ke dalam kota. Gerbang kota Mobei tidak besar, dan para penjaga gerbang kota berpakaian compang kemping. Mereka berdiri di kedua sisi gerbang dengan cara yang tidak wajar. Mereka bahkan tidak melihat ke arah Zouawan dan dua orang lainnya sebelum mempersilahkan mereka masuk. Petik 2. Kota Mobei ini terlalu kumuh. Bahkan para penjaga pun tampak putus asa. Kultifator manapun pasti bisa menerobos kota kecil ini. San Lingyun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Petik 2. Kau juga tahu bahwa kota Mobei ini kumuh. Pasti tidak ada yang baik di tempat ini. Kultifator mana yang mau menyerang kota kumuh ini? Jiuyuan berkata dengan cepat. San Lingyun. Lingyun melotot ke arah Jiuyuan. Jiuyuan menundukkan kepalanya, menunjukkan senyum menyanjung, dan dengan cepat menamparkan mulutnya. Zouawan menoleh dan menatap tajam ke arah keduanya. Keduanya yang sedang bertengkar itu menundukkan kepala dan tertawa kecil. Tak lama kemudian, Zouawan tiba di kediaman tuan kota di kota Mobei. Ini. Kediaman tuan kota terlihat cukup kumuh, seperti loteng biasa. Petik 2. Bolehkah saya bertanya apakah Anda Zouodaren? Dua penjaga di gerbang kediaman tuan kota melihat Zouawan dan dua orang lainnya dari jauh. Mereka segera melangkah maju dan bertanya. Iya, Zouawan mengangguk lembut. Petik 2. Kalau begitu, ikuti aku. Salah satu penjaga dengan cepat membawa Zouawan dan dua orang lainnya ke kediaman tuan kota. Setelah melewati beberapa koridor, Zouawan tiba di sebuah taman di kediaman tuan kota di bawah bimbingan penjaga. Di taman bebatuan, ada sebuah mekanisme. Penjaga membuka mekanisme itu, dan sebuah terowongan yang mengarah ke kedalaman tanah muncul di bebatuan itu. Kalian bertiga, Tuan Suzhou memerintahkan kami untuk mengirim kalian ke sini. Selanjutnya, kalian harus berjalan sendiri. Ikuti terowongan ini sampai akhir dan Anda akan mencapai dasarnya. Penjaga itu membungkuk hormat dan meninggalkan taman. Zouawan, di sisi lain, memasuki terowongan setelah memeriksa bahwa tidak ada jebakan di dalam terowongan. Terowongan. Terowongan itu tidak dalam. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, mereka bertiga mencapai ruang rahasia di dasar terowongan. Petik 2. Saudara Zou, Anda akhirnya ada di sini. Zouawan baru saja memasuki ruang rahasia ketika dia mendengar suara hangat. Zou. Wen mendongat dan mendapati bahwa ruang rahasia itu cukup luas. Dekorasi di dalamnya juga sangat mewah. Di tengah ruang rahasia, Suzou, Ziyu, dan wanita misterius itu duduk di kursi kayu cendana merah di kedua sisi. Seorang pria parubaya berdiri di samping dengan hati-hati. Melihat Zouawan masuk, Suzou segera berdiri dan berjalan menyambutnya. Zikamu. Yu Yu menatap dingin ke arah Zouawan. Dia masih duduk di sana dengan tenang dan tidak berniat untuk berdiri menyambutnya. Ketika, pria parubaya yang duduk di sebelah Ziyu juga menatap dengan dingin. Sikapnya secara mengejutkan sama dengan Ziyu. Di sisi lain, wanita misterius dan lelaki tua lainnya mengikuti Suzou untuk menyambut mereka. Petik 2 Saya telah mengasingkan diri selama enam bulan terakhir untuk mengonsolidasikan kultivasi saya. Kamu juga tahu bahwa aku telah mengalami beberapa pertempuran besar. Jika kultivasiku tidak stabil, kultivasiku akan merosot. Zouawan menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum. Suzou melambaikan tangannya dan berkata, Saudara Zou, Anda memperlakukan saya seperti orang luar. Aku selalu percaya bahwa kamu adalah orang yang menepati janji. Belum lagi setengah tahun, bahkan jika itu sepuluh tahun atau seratus tahun, aku bersedia menunggu. Zouawan tersenyum dan tidak peduli dengan kata-kata sopan Suzou. Pandangannya tertuju pada wanita misterius yang berdiri tidak jauh dari Suzou. Halo, kita bertemu lagi. Zouawan tersenyum. Wooo. Wanita inilah yang telah menyerahkan mata kekosongan kepadanya di pegunungan emas. Dia juga telah memberinya obat penyembuh yang sangat berharga. Zouawan sangat berterima kasih padanya. Wanita misterius itu menganggup pelan dan berkata, Sudah kubilang sebelumnya. Aku hanya melakukan apa yang diminta untuk kulakukan. Nama saya Lian Rong. Guru saya adalah Saint Master King Lian dari Akademi Dao Surgawi Archean. Upil mata Zouawan mengerut dan dia menatap wanita misterius itu dengan heran. Dia tidak menyangka bahwa wanita misterius bernama Lian Rong ini sebenarnya berasal dari Akademi Dao Surgawi Archean. Adapun yang disebut sebagai guru suci King Lian, Zouawan sama sekali tidak tahu. Namun Suzou, Ziyu, dan yang lainnya semua membelalakan mata mereka karena terkejut. 4309 Lord Lian Rong, kau sebenarnya murid Saint Master King Lian. Kenapa kamu tidak menyebutkannya sebelumnya? Suzou bertanya dengan heran. Zouawan tidak mengetahui posisi guru suci di Akademi Dao Surgawi Kuno, tetapi Suzou, Ziyu, dan yang lainnya sangat jelas. Ada total sembilan Saint Master di Akademi Dao Surgawi Kuno, dan mereka bertanggung jawab atas sembilan halaman suci Akademi Dao Surgawi Kuno. Status mereka tinggi dan hampir tidak dapat dicapai. Status sembilan Saint Masters berada di bawah dekan yang sangat misterius. Mereka adalah pengawas Akademi Dao Surgawi Kuno di permukaan. Mengenai kultivasi dan kekuatan sembilan Saint Master, mereka berada di puncak seratus wilayah luar. Namun, yang paling terkenal dari mereka bukanlah kekuatan mereka, melainkan kemampuan ilahi mereka untuk mendidik. Konon, binatang yang terlahir lamban pun bisa langsung bertambah kecerdasannya berkat bimbingan para Saint Master. Ada pun para jenius yang sangat berbakat, di bawah bimbingan para Saint Master, prestasi masa depan mereka akan melampaui belenggu bakat mereka sendiri dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Justru karena kemampuan pencerahan guru suci, banyak sekali jenius dari seratus wilayah di alam luar ingin memasuki Akademi Dao Surgawi Kuno. Mereka berharap suatu hari, mereka akan dihargai oleh guru suci dan menerima bimbingannya. Namun, Saint Master adalah eksistensi tertinggi di Akademi Dao Surgawi Kuno. Jika seorang jenius tidak dapat memasuki mata Saint Master, maka mustahil untuk menerima bimbingan mereka, apalagi menjadi murid pribadi Saint Master. Begitu seseorang menjadi murid pribadi Saint Master, masa depan mereka tidak akan terbatas. Namun, para master suci sangat pemilih. Selama ada sedikit saja kekurangan, dia tidak akan menerima murid begitu saja. Oleh karena itu, para murid yang diterima oleh para guru suci pada dasarnya adalah para jenius yang sempurna di mata dunia luar. Dengan kata lain, mereka adalah apa yang disebut para jenius super. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jumlah murid yang diterima oleh sembilan Saint Master dapat dihitung dengan satu tangan. Meskipun jumlahnya tidak banyak, mereka semua telah menjadi ahli tingkat atas yang sesungguhnya dibawah bimbingan Saint Master masing-masing. Reputasi mereka menyebar jauh dan luas, dan nama mereka mengguncang seratus wilayah. Lian Rong sebenarnya adalah murid pribadi salah satu dari sembilan Saint Master, Saint Master King Lian. Hanya dengan identitas ini saja sudah cukup baginya untuk melakukan apapun yang diinginkannya di hundred territories. Dia menahan ekspresinya dan melirik Suzhou dan yang lainnya sebelum berkata, saya baru saja diterima oleh guru belum lama ini. Selain itu, kalian seharusnya kurang lebih memahami kepribadian saya. Saya tidak suka membuat keributan besar tentang hal itu, dan tidak perlu bagi saya untuk mengatakannya. Suzhou dan Ziyu saling memandang dengan getir. Mereka bisa dianggap sebagai kenalan lama Lian Rong. Mereka kurang lebih memahami kepribadian Lian Rong yang dingin. Jadi, mereka tidak terlalu terkejut ketika Lian Rong mengatakan ini. Zouan mengamati ekspresi Suzhou, Ziyu, dan yang lainnya. Dia juga dapat melihat bahwa guru bijak yang disebutkan Lian Rong pasti sangat kuat. Lian Rong mengabaikan keterkejutan Suzhou, Ziyu, dan yang lainnya. Mata Phoenix-nya yang indah tertuju pada Zouan. Zouan, aku telah memperhatikanmu selama ini. Bakat alami dan kekuatanmu tidak kalah dengan Sakyamuni yang mengguncang seratus wilayah bertahun-tahun yang lalu. Lagipula, yang lebih terpuji lagi adalah kaulah orang yang memiliki akar dao tertinggi yang melanggar tabu. Selama bertahun-tahun, kaulah satu-satunya yang melanggar tabu. Jika kau kembali bersamaku, aku yakin guruku akan sangat tertarik padamu dan akan menerimamu sebagai murid. Lian Rong menatap Zouan dan berbicara dengan tulus. Ekspresi Suzhou, Ziyu, dan yang lainnya sedikit berubah. Meskipun mereka tahu bahwa Lian Rong telah memperhatikan Zouan sejak awal, mereka tidak menyangka dia akan memberikan penilaian setinggi itu kepada Zouan. Jika Zouan berhasil memasuki Akademi Dao Surgawi Arcean dan diterima sebagai murid oleh guru bijak King Lian, statusnya akan segera berubah. Zouan sangat tenang. Dari ekspresi Suzhou, Ziyu, dan yang lainnya, dia dapat melihat bahwa saran Lian Rong sangat bermanfaat baginya. Namun, Zouan juga memiliki keraguannya sendiri. Dia memiliki terlalu banyak rahasia, terutama Arcean Primordial Chen, yang merupakan metode kultivasi yang mengejutkan. Kalau saja dia masuk ke Akademi Dao Surgawi Arcean dan diterima sebagai murid pribadi oleh guru bijak di balik Lian Rong, maka ada bahaya yang sangat besar bahwa rahasianya akan terbongkar. Bagaimanapun, status Sagemaster ada di sana. Kekuatannya luar biasa, dan wawasannya bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan para ahli biasa. Namun, Zouan juga tahu bahwa bergabung dengan Akademi Dao Surgawi Arcean juga memiliki manfaat besar. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan terbesar di seratus wilayah di luar seratus wilayah. Fondasinya yang dalam yang telah ada sejak zaman kuno sudah cukup untuk membuatnya lebih mudah baginya untuk meningkatkan kultifasinya. Nona Lian Rong, saya perlu mempertimbangkannya, kata Zouan setelah merenung sejenak. Lian Rong sedikit mengernyit. Reaksi Zouan jauh melampaui harapannya. Kalau orang biasa, pasti akan bersorak kegirangan dan gemetar kegirangan setelah menerima undangan dari murid pribadi Sang Guru Bijak. Namun Zouan masih begitu tenang, dan bahkan menolaknya dengan acuh-ta'acuh. Mempertimbangkan, apakah kamu yakin perlu mempertimbangkannya? Lian Rong mengira dia salah dengar dan bertanya lagi. Zouan mengangguk. Ya, aku perlu mempertimbangkannya. Su Zhou, Ziyu, dan tiga orang lainnya terdiam melihat Zouan yang sedang mempertimbangkan dengan serius. Mereka meratap dalam hati, mengapa kesempatan ini tidak datang kepada mereka. Lian Rong agak tidak senang, tetapi dia tidak menunjukkannya di permukaan. Dia mengeluarkan token hijau dan menyerahkannya kepada Zouan. Ini adalah token rekomendasiku. Jika kamu sudah memikirkannya, ambillah token rekomendasi ini dan datanglah ke Akademi Dao Surgawi Archean dan Akademi Dao Suci King Lian untuk menemuiku. Aku masih ada urusan, jadi aku pergi dulu. Su Zhou, aku serahkan masalah pecahan peta itu padamu. Aku harap kau tidak mengecewakanku. Setelah Lian Rong selesai berbicara, dia tidak menunggu jawaban Zouan. Dia mengetuk kekosongan dengan kaki gioknya dan menghilang bersama riak spasial. Su Zhou buru-buru membungkuk ke arah Lian Rong pergi, lalu datang ke sisi Zouan. Dia berkata tanpa daya, Saudara Zouan, itu adalah kesempatan sekali seumur hidup. Lord Lian Rong sangat menghargai mu, dan bakatmu juga tidak lemah. Jika dia adalah Saint Master King Lian. Jika kalian mengucapkan beberapa patah kata yang baik di hadapannya, kalian akan menjadi sesama murid. Tatapan mata Zouan tenang. Saudara Su Zhou, saya tidak menolak. Saya hanya mengatakan bahwa saya akan mempertimbangkannya. Jika saya benar-benar memikirkannya, saya tentu akan mencari nona Lian Rong. Su Zhou menggelengkan kepalanya dan mengumpat dalam hatinya, kamu sudah kehilangan kesempatan terbaik untuk menolak wanita itu secara langsung. Sudah bagus dia tidak marah di depanmu. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu orang hebat? Lain kali, bahkan jika kamu sudah memikirkannya, dia tidak akan berbicara membelamu seperti ini. Zouan tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan Su Zhou. Dia mengeluarkan pecahan peta dan menyerahkannya kepada Su Zhou. Ini adalah pecahan peta pegunungan Wu Jin. Menurut perjanjian kita sebelumnya, kamu mengatakan bahwa itu dapat membantuku menembus puncak kesengsaraan semesta, kan? Su Zhou, Ziyu, dan tiga orang lainnya menatap pecahan peta di tangan Zouan dan tak kuasa menahan diri untuk tidak membelalakan mata mereka. Mata mereka berkedip-kedip karena kegembiraan. Tentu saja, Saudara Zhou, kamu benar-benar hebat. Sekarang, berikan aku pecahan peta itu. Su Zhou tidak dapat menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan kanannya untuk meraih pecahan peta di tangan Zouan, tetapi Zouan menghindarinya. Tunggu sebentar. Menurut perjanjian, kamu juga harus membantu Duan Sipeng meningkatkan kultifasinya. Kamu pasti tahu ini, kan? Tanya Zouan acuh tak acuh. Su Zhou sedikit mengernyit dan berkata dengan suara rendah, Saudara Zhou, aku, Su Zhou, tidak pernah mengingkari janjiku. Kali ini tidak berbeda. Jika Saudara Zhou khawatir, aku bisa bersumpah pada Sumpah Dao Surgawi. Setelah itu, Su Zhou dengan cekatan bersumpah pada Sumpah Dao Surgawi. 4310 Di alam Voityama, ada gunung Voit Ilahi yang terkenal. Di setiap sudut gunung Voit Ilahi, ada banyak mata air Voit Ilahi. Mata air Voit Ilahi ini dapat meningkatkan kecepatan kultifasi para kultifator di bawah peringkat bintang kuno yang menentang. Keluarga di belakangku bertanggung jawab atas alam Suyan. Mereka memiliki beberapa mata air Seng Su. Aku bisa membawa kalian berdua ke mata air Seng Su yang dikuasai keluarga ku untuk berkultifasi hingga kalian mencapai terobosan. Su Zhou menatap Zuawan. Mata air Seng Su. Oke, setuju. Zuawan menganggup dan melemparkan pecahan peta itu kepada Su Zhou. Dia juga pernah mendengar tentang mata air Seng Su. Itu adalah salah satu dari banyak tanah berharga di alam Suyan dan cukup terkenal. Selain itu, Su Zhou telah membuat sumpah surgawi, jadi Su Zhou menurunkan seluruh kewaspadaannya dan langsung menyerahkan pecahan peta itu kepada Su Zhou. Setelah Su Zhou mengambil pecahan peta itu, dia buru-buru membukanya dan memeriksanya berulang kali. Ziyu, lelaki tua, dan lelaki setengah bayar itu juga bergegas datang. Setelah penilaiannya benar, mereka semua sangat gembira. Setelah melalui banyak liku-liku, di tengah kekacauan para ahli yang tak terhitung jumlahnya yang memperebutkannya, merekalah yang tertawa terakhir. Zuo Wen diam-diam menatap Su Zhou, Ziyu, dan tiga orang lainnya yang tampak bersemangat. Ekspresinya tenang. Jika bukan karena lumpur berwarna itu yang memberitahunya bahwa Moyan Wuxiang berada di kota Suci Suyan dan Su Zhou berasal dari alam Suyan, Zuo Wen tidak berniat memberikan pecahan peta itu kepada Su Zhou. Berita tentang lumpur berwarna itu juga membuat Zuo Wen berubah pikiran. Lagi pula, jika dia ingin menemukan Moyan Wuxiang, dia mungkin perlu mengandalkan kekuatan di belakang Su Zhou. Saudara Zuo, kamu lemah sekarang. Meskipun bakat dan kekuatanmu cukup kuat, kamu masih belum memiliki kemampuan untuk menyimpan pecahan peta itu. Bagaimana dengan ini? Bagaimana kalau kamu memberikan potongan peta lainnya kepada kami? Jangan khawatir, kami akan memberi Anda cukup. Kami akan memberi Anda hadiah. Setelah Su Zhou menyimpan pecahan peta itu, dia bertukar pandang dengan Ziyu dan menoleh ke Su Zhou. Hmm, Saudara Su Zhou, saya punya kegunaan untuk pecahan peta pertama. Saya tidak akan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar, kata Su Zhou sambil mengerutkan kening. Sebelum Su Zhou sempat berbicara, Ziyu tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir. Su Zhou, saat ini kamu sedang dicari oleh banyak ahli. Jika mereka tahu bahwa kamu masih hidup, menurutmu apa yang akan terjadi padamu? Su Zhou menatap dingin ke arah Ziyu. Kau mengancamku. Ziyu tampak seperti orang picik yang mabuk kesuksesan. Dia melirik Su Zhou. Mengancam. Maaf, saya hanya menyatakan fakta. Untuk seorang kultifator nakal sepertimu yang tidak punya latar belakang, memangnya kenapa kalau bakatmu kuat? Negara adik kuasa di superdomain dapat mengirimkan salah satu di antaranya. Pakar manapun bisa menghancurkanmu sampai mati. Sungguh sia-sia jika pecahan peta itu ada di tanganmu. Hal yang paling bijaksana untuk Anda lakukan adalah menyerahkan pecahan peta kedua. Dengan begitu, Anda tidak akan terancam diburu. Mata Zu Zhou perlahan menyipit. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Namun, saat kaki kanannya melangkah mundur, pria parubaya di belakang Zu Zhou diam-diam berputar di belakangnya dan menghalangi jalannya untuk mundur. Saudara Su Zhou, apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu ingin mengingkari janjimu? Zu Zhou merasakan aura kuat pria parubaya di belakangnya dan rambutnya berdiri tegak. Dia berbalik untuk bertanya kepada Su Zhou. Su Zhou dan lelaki tua itu berdiri di samping. Mereka tidak berniat ikut campur. Melihat pertanyaan Zouan, Su Zhou dengan tenang berkata, Saudara Zouan, apakah Anda salah paham? Aku punya kesepakatan denganmu dan aku juga membuat sumpah surgawi. Namun, perjanjian ini hanya antara kamu dan aku. Tidak ada hubungannya dengan Saudara Ziyu. Ya, dan dalam perjanjian itu, tidak disebutkan bahwa aku harus membantumu saat kamu dalam bahaya, kan? Juga, menurutku Saudara Ziyu benar. Kamu tidak bisa menyimpan pecahan peta lainnya. Kamu harus menyerahkannya kepada Saudara Ziyu. Klan mereka juga memiliki kendali atas peta. Jika Anda menyetujui permintaannya, Anda juga dapat memasuki tanah milik klannya untuk bercocok tanam. Mengapa tidak? Ekspresi Zouan berubah dingin. Dia tahu bahwa dia telah dipermainkan. Tampaknya Su Zhou dan Ziyu sudah merencanakan ini. Mereka hanya menunggu dia melompat ke dalam perangkap yang telah mereka persiapkan. Bagaimana kalau aku tidak menyerahkannya? Kata Zouan muram. Su Zhou hanya tersenyum dan tidak berbicara. Ziyu tersenyum sinis. Jika kamu tidak menyerahkannya, maka jangan berpikir untuk pergi hari ini. Zouan baru saja selesai berbicara ketika lelaki tua di belakang Su Zhou melangkah maju dan menghalangi Zouan dari sisi lain. Aura kuatnya mengunci Zouan. Dua ahli Dharma Puncak Alam Semesta mengelilingi Zouan, menyebabkan tekanan padanya meningkat. Meskipun Nu juga merupakan seorang ahli Dharma Puncak di Alam Semesta, alasan mengapa ia dapat lolos dari Nu adalah karena ia memiliki waktu, tempat, dan orang yang tepat. Jika bukan karena ini, dia tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah. Dan kini, saat berhadapan dengan dua praktisi Dharma Puncak di Alam Semesta, kepekaan Zouan terhadap bahaya meningkat pesat. Ledakan, ledakan. Pria parubaya dan pria tua itu memanggil ahli Dharma masing-masing. Seketika, ruang dalam radius ratusan juta mil runtuh. Kota Mobei yang menyedihkan tidak dapat menahan tekanan kedua ahli Dharma dan langsung hancur menjadi reruntuhan. Dan semua makhluk hidup di kota Mobei musnah total. Mereka tidak mungkin lebih mati lagi. Zouan berdiri di tengah reruntuhan. Pria parubaya dan pria tua itu mengelilingi Zouan, satu di depan dan satu di belakang. Para ahli Dharma mereka yang besar menatap Zouan dari atas. Mereka berdua tidak berani lengah. Bagaimanapun, Zouan telah lolos tanpa cedera dari Nu. Orang ini licik seperti rubah. Mereka tidak boleh lengah. Serang, teriak Ziyu. Pria parubaya dan pria tua itu menyerang bersama-sama. Aura mereka yang mengerikan bagaikan gunung berapi yang meletus dan melesat ke langit. Kedua ahli Dharma itu mengayunkan lengan mereka yang besar dan menghantam seperti gunung ke arah Zouan di tanah. Serangan kedua ahli Dharma itu sangat licik dan tidak terduga. Mereka hampir menghalangi semua rute pelarian Zouan, memaksanya untuk menghadapi serangan itu secara langsung. Wus, wus, wus. Angin kencang itu bagai pisau tajam yang tanpa ampun menyerbu ke arah wajah Zouan, menyapu rambut panjangnya yang berantakan. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua lengan itu akhirnya hancur, dan seluruh tanah bergema dengan suara ledakan yang mengerikan. Suara itu bergema terus-menerus, bergema di seluruh ruang, bergemuruh tanpa henti. Pria parubaya dan pria tua itu perlahan menarik kembali lengan para ahli Dharma mereka. Sebuah lubang tanpa dasar muncul di tempat Zouan berdiri. Di dasar lubang, magma menyembur. Panas yang membara melesat ke angkasa, seakan-akan dapat menguapkan angkasa. Hah! Aura Zouan menghilang. Apakah dia mati begitu saja? Pria parubaya dan pria tua itu saling berpandangan, sedikit terkejut. Zouan ini agak terlalu lemah. Jika anak ini hanya memiliki sedikit kemampuan, bagaimana mungkin wanita tampan itu tidak dapat menangkapnya dan dipermainkannya pada akhirnya? Huff! Saya pikir orang ini sangat berkuasa. Ternyata di hadapan seorang ahli Dharma tingkat puncak, dia tetap tidak dapat menahan satu pukulan pun. Ziyu tertawa bangga. Zouzou, yang berdiri tidak jauh dari situ, sedikit mengernyit. Ia merasa ada yang aneh. Dia tidak menyangka bahwa Zouan sebanding dengan seorang praktisi Dharma tingkat atas, tetapi dia juga tidak menyangka bahwa Zouan bisa ditangani dengan mudah. Tatapan Zouzou sedikit bergeser dan dia melirik Ziyu. Dia menemukan ada genangan air besar di tanah tidak jauh dari kaki Ziyu. Terima kasih. Terima kasih.